Intro Pertintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tidak menganggap sepele dengan wabah coronavirus atau COVID-19 melalui badan penanggulangan bencana daerah menyemprotkan cairan disinfektan Menindaklanjuti instruksi baik dari pemerintah pusat maupun provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kabupaten Gunung Mas langsung bergerak cepat menghadapi wabah COVID-19 ini Dalam melakukan pencegahan penyebaran coronavirus COVID-19 tersebut pihaknya melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa titik dalam wilayah kota Kuala Kurun Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas Kepada sejumlah awak media, Sekretaris BPBD Kabupaten ini Edi mengatakan antisipasi penyebaran virus ini dilakukan secara langsung oleh tim Satgas yang sudah dibentuk Hanya saja kendala yang dihadapi saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan peralatan seperti alat pelindung diri atau APD Pasalnya harus menunggu dengan waktu yang cukup lama agar bisa mendapatkan bahan atau barang tersebut Yang dihadapi oleh pemerintah Kota Gunung Mas secara khusus Pertama berhubungan dengan keadaan teratan kesehatan Kalau pemerintahnya kita adalah siap dalam penanaan Tapi masalahnya adalah kontribusi barangnya Kita mengharapkan wabah ini bisa cepat berlalu Dengan beberapa tindakan yang kita lakukan Jangan banyak keluar masuk rumah Kemudian juga sekolah sudah kita liburkan Sudah untuk memperani wabah ini Edi berpesan kepada seluruh masyarakat kabupaten daerah ini Agar menjaga kesehatannya Dan menghindari tempat-tempat yang kemungkinan menjadi tempat penyebaran virus yang mematikan itu Ataupun virus yang lainnya Dengan melakukan pencegahan dini Seperti menggunakan masker jika disarankan perlu Dan selalu mencuci tangan setelah bepergian keluar rumah Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Hendi Priyadi, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!